Ini ada aja netizen yang bikin ramen nih, katanya Darius Sinatra suka macem-macem jualan sana. Aku nggak bisa jaga Darius 24 jam, tapi Tuhan bisa gitu. Kalau kamu lupa sama aku, mungkin lupa punya istri tapi kamu ingat anak-anak deh gitu. Ya, namanya dunia entertainment kita nggak pernah tahu gitu kan. Postingan Darius di Instagram yang lagi mandangin wajahnya Dona Agnesia saat lagi tertidur. Emang boleh seromantis itu. Padahal dia nggak bisa dibilang romantis, nanti kalau nulis caption tuh cukup bisa pagi-pagi aku baca tuh nangis-nangis lah karena terharu gitu ya. Dia suka masakin aku juga, jadi kalau aku kirim misalnya di Instagram ada resep masaknya dikirim pada dia, Kamu mau aku buatin gitu, jadi bener-bener laki-laki yang bisa diandelin gitu buat aku dan anak-anak. Tapi yang nembak duluan seneng siapa? Padangan pertama ting 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 berdua langsung connect langsung. Hai guys, ketemu lagi di konten maya al-elul TV. Dan benang tamu kali ini adalah seorang ibu yang sangat cantik sekali sampai sekarang. Masih cantik, ya iya masih jadi ganteng ya. Dan dia merupakan salah satu contoh kapal goals karena emang dia bersama suaminya selalu 17 tahun ini menikah masih adem ayam. Dona Agnesia. Selamat datang ibu Dona. Terima kasih bunda maya. Adem ayam ya? Ya harus adem ayam dong. Ya kalau huru waranya... Harus itu... Kenapa kalau harus? Itu kayak dipaksain ya? Enggak juga tapi maksudnya ya pengennya kan kalau keluarga pasangan, pengennya kan harmonis gitu kan. Diusahakan lah untuk selalu adem ayam. Walaupun ya huru waranya pasti ada ya kan 17 tahun kebayang. Iya iya iya. Oke ini... Ini ada aja netizen yang bikin rame nih. Katanya Darius Sinatra suka macem-macem jualan sana. Nah ini kalau ada berita aneh-aneh gini. Apa yang lo lakuin? Ini pasti ngobrol sih sama Darius. Cuma kadang aku tuh orang paling gak suka apa ya. Paling gak suka yang bikin rame atau heboh atau yang sensasi gitu loh bun. Jadi pengaruh sama mood pasti kan. Dan aku tuh kadang suka sedih gitu kalau kayak gitu. Maksudnya kita ngejaga semuanya selama 17 tahun. Terus kayak ada orang yang ngerasa. Kok lo lebih tahu hidup gue daripada diri gue gitu kesannya ya. Dan aku selalu bilang sama Darius gini. Kalau misalnya dari dulu dari awal-awal kita nikah. Kalau pun misalnya kamu mau macem-macem. Atau namanya cowok ya. Misalnya mungkin melakukan sesuatu. Kalau kamu lupa sama aku. Mungkin lupa punya istri. Tapi kamu inget anak-anak deh gitu kan. Karena kalau terjadi sesuatu sama kita. Biasanya kan yang jadi korban adalah anak-anak. Mungkin aku akan survive hidup sendiri atau apa. Tapi sejauh ini sih dia selalu berusaha untuk menjaga semuanya. Maksudnya meyakinkan aku juga gitu kan. Dan ya namanya dunia entertainment kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi ya setau aku selama aku menjalani 17 tahun sama Darius nggak pernah ada rahasia. Dan dia selalu bilang apapun yang terjadi. Dan sejauh ini aku bisa bilang ya dia bisa mampulah menjaga semuanya. Walaupun kalau komenan-komenan orang itu kadang kita nggak bisa kontrol ya gitu kan. Orang bisa bebas membicarakan apapun, ngomongin apapun. Tapi yang tahu yang ngejalanin kan kita gitu. Jadi kalau misalnya lu ada berita aneh-aneh di luar sana itu. Langsung konfirmasi ya. Oh iya langsung konfirmasi. Titik itu juga atau nungu-nungutnya yang kuluh. Tergantung, tergantung. Kalau suaminya ada saat itu juga saya konfirmasi lagi. Lagi baru datang. Assalamualaikum. Sayang kamu ya. Bener nggak nih gitu ya. Karena kan ya dia juga banyak keluar kota gitu kan. Kadang syuting di apa nggak pulang gitu. Jadi tapi sejauh ini sih yang aku tahu ya. Jadi dia cukup terbuka lah. Apapun yang terjadi gitu. Lu sering doa nggak sih? Ya iyalah Bon. Lu doain di laki lo ya? Lu doa lah. Doa ya? Alhamdulillah. Pasti di doain lah ya kan. Ya bukan hanya Darius. Anak-anak juga gitu. Jadi ya aku percaya apa yang terjadi dalam hidup kita kan semua pasti seizin Allah ya. Baik buruknya itu gitu. Dan kalaupun dikasih cobaan, kasih ujian itu kan aku yakin juga Tuhan tahu kita bisa melewatinya. Maka dikasih ujian itu. Dan sejauh ini aku sama Darius ya dibilang ujiannya pasti ada. Tapi maksudnya ujian yang berat atau parah atau apa sih. Alhamdulillah sih nggak gitu ya. Dan kita bisa selesaiin semuanya baik-baik. Dan makanya bisa jalan sampai sekarang gitu. Iya 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 iya. Nah biasanya ujian. Serem ya pertanyaannya. Ini kan sharing aja. Ujian rumah tangga nggak. Maksudnya dalam lingkup kecil keluarga lo ya. Iya iya. Biasanya karena ujian-ujian suka dari luar. Entah itu orang tuanya. Betul. Entah itu ipar. Entah itu sahabatnya yang gangguin aja. Ada nggak lo ngalamin kayak gitu? Yang dibilang gangguin terus-menuruh sih nggak. Iya tapi maksudnya ya bener dalam rumah tangga itu kadang masalahnya bukan dari kita tapi dari sekitar kita lah. Masalah kerjaan, masalah kantor, masalah mungkin keluarga ya. Ada tapi sejauh ini kita bisa obrolin semuanya sih. Kayak pasti ada keluarga kita yang mungkin keluarga aku masih ada bergantung sama aku. Keluarga Darius mungkin masih ada bergantung sama Darius gitu kan. Dan kita bisa ngobrolin itu dan kita maksudnya kalau untuk keluarga atau apa jangan sampai itu justru nggak hubungin aku sama Darius gitu. Makanya semuanya bisa dibicarakan dan sejauh ini sih maksudnya untuk itu nggak pernah jadi masalah yang besar sih. Jadi lu aman-aman aja 17 tahun bersama dia ya? Iya. Alhamdulillah dibilang aman ya aman. Mungkin karena masalahnya masalah kecil yang mungkin awal-awal ini justru 3 tahun pertama itu sebenarnya aku. Oh itu biasa. Iya kan? Kalau pernikahan muda begitu. Kalau pernikahan udah tua kayak gue nggak. Enggak ya. Enggak ya. Mungkin karena itu baru-baru. Aku kan pacarnya juga cuma 3 bulan kan. Jadi penyesuaian tuh di awal-awal pernikahan tuh justru banyak banget penyesuaian dengan background yang beda. Antara belakang keluarga beda, sifat yang beda gitu kan. Dan 3 tahun pertama itu justru yang kita struggle-nya di sana. Tapi begitu udah sekarang ya udah jadi lebih kayak temen kayak sahabat gitu. Gini, berarti pernikahan pertama yang paling berat adalah 3 tahun pertama. Nah biasanya kan orang konotasinya tuh ada yang pernikahan 5 tahun itu berat. Kemudian 10 tahun itu berat. 10 tahun. 15 tahun ya kan. Masalahnya pasti beda-beda lah. Iya kan berat. Tapi bener nggak sih ngalamin? Karena gue cuma sampai 10 tahun selesai. Dan berat banget. Dan akhirnya hancur juga gitu loh. Enggak tapi kayak 5 tahun pertama orang bilang kan. Tapi alhamdulillah gue 5 tahun lewat ya. 10 tahun justru ya. Enggak jangan sampai ya sekarang. Enggak yang dulu ya. Iya kalau mungkin karena ya Bunda udah sama-sama dewasa udah sama-sama tau gitu kan. Enggak mungkin banyak yang dipikirin. Kalau kita kan dulu kan nikah. Ya satu Darius masih muda. Umur 21 udah nikah. Terus abis itu kita begitu nikah langsung dikasih punya anak. Satu, dua, tiga, dan lima tahun kita dapet 3 anak tuh. Jadi masalahnya itu proses parenting. Gimana cara membesarkan anak dan segala macem. Mungkin ada hal yang nggak cocok dari aku ke Darius begitu juga sebaliknya gitu. Tapi itu kan akhirnya 5 tahun lewat. 10 tahun juga masalahnya beda lagi anak-anak udah makin besar. Masalah kerjaan, masalah biaya hidup dan lain-lain gitu ya. Sekarang udah lewat 15 tahun dan 17 tahun jadi udah lebih tau sama tau sih gitu. Oh udah kenal masing-masing karakternya ya. Udah lebih tau iya udah lebih kenal gitu. Oke 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 oke. Nah punya suami yang 6 tahun lebih muda pernah ngerasa insecure nggak sih? Katanya sering ada cewek-cewek godain lewat DM. Iya iya iya. Dan itu Darius ngobrol. Nggak bilang gitu cerita sama aku kalau ada yang DM. Mungkin yang mukanya nggak enak digomongin. Yang mukanya pake cakep-cakep. Wah ini kayaknya oke juga nih. Boleh juga ya dibangun. Bantalnya oke nih. Hahaha. Mungkin juga tapi. Nggak nggak. Bercanda saya. Tapi maksudnya sejauh ini sih. Kalau insecure pasti. Ya pagi sekarang ya era media sosial gitu kan. Kita posting foto berdua. Ada aja kan komenan-komenan yang mungkin ya itu. Masih insecure dengan komenan? Iya. Awal-awal. Kalau sekarang aku bercandain. Kalau sekarang aku kayak kemarin misalnya ada posting. Terus aku posting sama Darius. Darius mau berangkat kerja aku pas masih bangun tidur gitu. Kok keliatan tuhan ceweknya? Ya emang tuhan aku gitu kan. Tapi itu aku ketawain gitu. Terus mbak Doona kok sekarang gede misalnya. Kok jadi kayak ibunya? Ibunya Darius gitu misalnya. Ya lah biarin aja lah lagi bahagia. Kalau dulu mungkin bisa nangis-nangis. Aku kan orangnya sensi banget. Oh sensitive. Sensitive lah ya. Bunda kan Capricorn juga bukan sih? Aku Aquarius. Aquarius tuh mbahnya cuek. Beda dikit. Beda dikit. Dikanyang apapun. Sama-sama Januari kan kita. Januari-januari. Tapi aku masuknya Capricorn. Jangan-jangan lu 11 Januari. Enggak-enggak. Aku. Aku delapan. Oh delapan. Tapi apa dulu tuh. Kalau segala sesuatu dipikirin. Gak cuma akhirnya aku pikir kayaknya ada kan ada satu quotes yang orang. Orang itu gak bisa akan membuat kita apa mengganggu kita kalau kita gak ngijinin. Jadi kayaknya aku udah belajar untuk udah deh. Kita gak pernah bisa nyenengin semua orang. Jadi kalau komenan-komenan kayak gitu ya dibikin lucu-lucuan aja. Selama itu gak kita merasa bahwa itu gak akan ganggu kita ya gak akan ganggu gitu. Dan mereka kadang komen itu kan cuma pengen supaya dibalas gitu kan. Ada yang pengen dibalas ada yang pengen di blok. Ya kalau udah kelewatan bener. Lu gak blok gak? Kalau gue gue blok. Kalau sesuatu yang. Udah kelewatan banget pasti aku blok. Karena kan aku berpikir bahwa kalau media sosial Instagram itu adalah rumah kita. Ya lu bertamu ke rumah kita lu komen se-nya. Iya. Gue ngerasa gak suka gak ganggu ya. Gue blok iya. Pokoknya udah melewati batas dalam arti gak ada mannersnya gak ada adab. Dan juridnya tingkat-tingkat dewa. Tingkat dewa lah gitu loh itu baru. Ini orang kayaknya gak penting banget daripada ngotor-ngotorin hati kita. Iya iya ke pengaruhi mood gitu kan. Eh gak tanya dibuka eh dia akun bodong lagi gitu. Iya iya iya. Ini akun aslinya mana nih gitu kan. Dicari itu ya. Gak juga gitu loh. Paling kalau akun-akun bodong. Eh gue jawab tuh. Kalau lagi julid bawa ya pakai akun asli. Sini. Berani gak gitu loh. Hehehe. Wah ntar adabnya di tengah antar polisi. Hehehe. Iya gitu sih. Tapi maksudnya dia sih sejauh ini selalu kalau ada apa-apa cerita sih. Dari dulu. Dari masih-masih pasaran. Dia deket sama siapa. Gimana-gimana gitu. Dia pasti cerita. Jadi sejauh ini sih ya aman-aman lah. Lu sama dia? Siapa yang lebih manja? Lu ke dia atau dia ke lu? Ada saatnya aku yang manja. Ada saatnya Darius yang manja. Cuma memang bisa dibilang mungkin Darius lebih manja kali ya. Karena kan kalau dulu tuh teman-teman aku pertama kali mungkin dia nikah gitu kan. Dengan usianya aku lumayan jauh gitu kan. Mungkin dia butuh orang yang ngomong. Mungkin butuh orang yang manjain gitu. Dia pernah pacaran juga sama yang usianya lebih muda dan segala macam. Tapi mungkin memang butuh orang yang bisa-bisa ngimbangin lah. Karena dia kayaknya anaknya memang cepet dewasa sih gitu. Nah kalau tadi kan dari sisi Darius nih. Kalau misalnya ada cewek-cewek yang nge-DM-in dia lo insecure apa enggak. Karena sebenarnya lo kan masih cantik nih. Ada yang ngedung-gedung-gedung lo lewat DM atau misalnya lewat WhatsApp. Hai Donna kamu masih cantik deh. Aduh kalau-kalau yang DM-DM kan kadang random ya. Yang DM-DM itu kan ada aja yang hey baby apalah-apalah gitu. Lo buka DM? Aku baca DM. Wow. Aku masih baca-baca DM. Dan tapi kalau udah yang depannya udah yang hey baby, hey beautiful apa. Udah delayed aja semua. Hey baby kayaknya borrow your money. Pinjam seratus dong gitu ya. Rampong ya. Gitu sih. Ada? Ada tapi maksudnya kadang orang juga mungkin nggak berani atau segen juga kali ya. Mungkin karena tau aku mungkin suaminya Darius. Atau juga Darius juga mungkin kadang juga banyak. Ada yang iseng tapi ada juga mungkin yang segen. Jadi nggak berani macam-macam kali gitu ya sama kita gitu. Itu lah beda cewek sama cowok. Kalau cewek itu kalau kita udah punya pasangan nggak ada yang berani sama kita ya. Nggak ada yang berani ya. Kalau cowok semakin punya pasangan. Semakin punya pasangan kayaknya semakin. Ini kayaknya menantang nih kayaknya ini. Kenapa ya? Kenapa begitu ya? Karena cowok semakin mature semakin menarik. Iya, iya, iya. Katanya sih begitu. Nah lo kan dianggap umurnya lebih mature daripada. Dan lo emang umurnya lebih jauh. Bukan jauh sih. Di atas Darius. Lebih tua. Ya lebih tua. Dia ngomong sendiri oke. Apa sih perawatan lo supaya lo mau jaga ini. Supaya ini anak muda kan gitu loh. Berondong Bo gitu. Ada nggak sih Kate-Kate misalnya lo jaga penampilan. Atau gue mau pula perawatan ini. Atau misalnya olahraga apa gitu kan. Pasti lah. Jadi kayak pasti. Kalau perempuan itu kan kadang ya itu lebih cepet mature. Lebih cepet dewasa. Mungkin lebih cepet kelihatan tua juga. Pagi kalau misalnya udah melahirkan dan segala macem kan. Mau nggak mau akhirnya memang perawatannya mungkin lebih ekstra. Cuma aku termasuk orang. Darius tuh pengennya tetep. Walaupun kamu perawatan. Di klinik atau apapun. Tetep pengennya kelihatannya natural. Jadi nggak pengen yang merubah. Atau jadi aneh atau apa gitu. Ya sesekali masih ke klinik. Kayak laser. Mungkin pernah apa. Kayak sekarang kan banyak skin boosting. Apa segala macem gitu ya. Itu aku lakukan gitu. Cuma kalau yang terlalu berlebihan atau apa sih nggak juga lah. Kayak filler itu botox nggak ya? Botox iya. Ya botox udah kayaknya udah. Karena kan aku termasuk orang yang suka ngerenyit gitu. Di bagian sini tuh kan pasti otomatis garis-garisnya kelihatan gitu. Tapi tetep hasilnya natural. Bukan yang jadi klinik. Ya gue juga sama. Gue nggak mau yang kelihatan. Ini aneh mukanya gitu kan. Paling nggak ya dirapihin lah mukanya. Biar nggak kucel atau nggak kusut gitu ya. Terus juga ya pasti skincare. Olahraga iya gitu. Olahraga sih lebih. Karena memang dari dulu aku sekolah larga kan. Kan dulu aku menjadi atlet waktu zaman sekolah. Ah atlet apa? Bulu tangkis. Wah. Saya dulu offline sama Susi Susanti pengen banget. Cuma nggak di support sama papa. Yang penting lu sekolah, kuliah. Udah abis itu terserah deh mau ngapain. Lu kuliah apa dulu? Hukum. 4. Eh saya sarjana hiburan ya kan? Iya. Kalau saya sarjana humor. Iya gitu. Jadi nggak kepake dong saya. Kecuali kalau misalnya lagi kontrak-kontrak. Tapi itu juga sekarang lebih banyak yang ngurusin kontrak Darius. Dia orang yang lebih detail. Aku tuh orangnya agak careless lah. Agak ceroboh. Agak inilah gitu. Nggak detail orangnya. Kenapa lu pengen ambil sekolah hukum? Jadi dulu itu kan ngambil UMPTN sama aku ngambilnya HI Unpar sebenernya. Aku tuh pengennya jadi diplomat dulu biar bisa jalan-jalan ke luar negeri ya kan. Cuma terus dua-duanya dapet. Cuma awalnya papaku juga nggak support yang. Kok ngapain ngambil? Papaku kan polisi. Ngapain ngambil hukum? Gini gitu. Gitu kan. Terus akhirnya begitu UMPTNnya dapet. Terus Unpar nya dapet. Akhirnya dipilih lah UMPTN. Karena kan mungkin biayanya jauh lebih murah dibanding swasta kan. Aku bilang udah lah kalau papa bilang hukum aja. Nyari yang murah di dalam hati aku gitu. Tapi ya. Buat aku sekolah itu jadi salah satu bangun jawab. Kita sama orang tua. Kalau udah selesai S1 selesai. Mau nanti lanjut sekolah lagi. Atau mau kerja atau mau apa gitu kan. Terserah deh gitu ya. Dan waktu itu. Apa. Jadi ketika akhirnya aku selesai S1. Terus akhirnya mulai dari kecil kan udah modeling gitu. Terus ikut begitu. Kuliah tuh sempat. Apa namanya. Audisi-audisi buat iklan. Terus presenting apa. Jadi begitu selesai kuliah tuh. Aku udah mulai kerja di entertainment. Jadi dulu juga sempat disuruh. Kenapa nggak kerja. Oh ini sesuai kuliahnya hukum apa segala macam gitu kan. Cuma aku bilang. Ya ramai orang rejeki bisa dimana aja. Dan aku harus buktiin. Bahwa melalui profesi yang aku pilih ini. Aku bisa. Bisa mendapatkan sesuatu lah. Ya ya. Ya kan akhirnya bisa dapet. Dapet rejeki. Dapet suami gitu ya. Sampai sekarang gitu. Dan. Akhirnya juga udah nggak ditanyain lagi. Nggak dipaksa-paksa seluruh. Suruh kerja kantoran. Atau di law firm. Atau apa gitu kan. Ya udah. Tapi buat aku pendidikan penting sih. Gimana pun yang mau. Apapun nanti. Jalan atau rejeki kita dimana. Profesinya apa. Tapi tetep pendidikan basic. Itu paling nggak. S1 ini. Nah. Ini kan tipe bokap kan. Mengarahkan lo. Mengambil serjana hukum. Atau tadi serjana hubungan internasional. Dan lo harus dibelokkan ke hukum. Karena bokap juga polisi kan ya. Yang orangnya berhukum gitu kan. Nah. Parenting yang. Yang apa tuh. Anak-anak lo nih. Lo memaksakan nggak kalau anak-anak. Kan sekarang ngambil sekolah bola nih. Yang dua iya. Yang dua ngambil sekolah bola. Ya Sabrina masih belum tahu mau ngomong apa. Tapi beda sih. Kalau dulu kan. Ya. Karena papa aku juga didikannya. Ya. Polisi. Militer gitu ya. Jadi. Buat dia. Mau dia nggak berpeduli leh. Kalau anaknya punya talent apapun. Pokoknya yang penting sekolah dulu nih. Selesai gitu. Tapi kalau sekarang-sekarang kan nggak bisa. Mereka kan. Kadang punya. Punya. Punya talentnya masing-masing. Dan kita. Apa. Pengen mereka bisa. Menjadi yang terbaik. Berdasarkan. Talentnya mereka gitu. Makanya. Kenapa kok tiba-tiba bola Shay? Ya memang dari kecil yang di. Yang paling konsisten dilakukan tuh. Memang bola dari. Leo itu dari umur 7 tahun. Aku udah masukin ke SSB. Diego dari umur 4-5 tahun tuh udah. Udah tahu. Suka main bola. Mungkin karena namanya juga ya. Lionel dari Lionel Messi. Oh. Diego dari Maradona. Gitu kan. Ya mungkin doanya. Atau brainwash nya. Dari kecil tuh udah bola 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 bola. Sampai akhirnya. Ketika mereka udah masuk usia SMP. 12-13 tahun. Itu udah. Ya itu yang pasti terus di jalani. Dari semua. Sekian banyak yang kita kasih. Ya musik kita kasih. Seni gambar gitu. Kita kasih. Olahraga lain juga. Berenang. Basket. Cuma yang paling konsisten di jalanin. Adalah bola gitu. Bukan karena bapak ibunya dulu. Presenter bola. Mungkin juga. Mungkin cita-cita bapaknya dulu. Dari semua pengen jadi pemain bola. Cuma gak di support. Sama papa. Papanya kan. Jadi akhirnya begitu. Anak-anak ini ternyata. Punya talent disitu. Dan mereka mau jalanin semuanya. Dari mulai latihan seminggu sekali. Seminggu dua kali. Seminggu tiga kali. Sampai kita tanya. Ini mau jadi hobi aja. Atau mau jadi. Aku mau jadi art bola. Kalo tanya cita-cita apa. Pemain bola. Ya udah. Ya udah harus bilang. Kalo memang mau jadi pemain bola. Sebelum 14 tahun. Berangkat ke Eropa. Mau gak? Gitu. Yang nungguin disana siapa? Atau masuk dorm? Gak ada. Masuk dorm. Dia di dorm. Jadi memang sekolahnya tuh. Eksklusif. Memang dia ada dorm. Dia sekolah disitu. Tinggal disitu. Latihan disitu. Gitu. Jadi paling gak. Pas berangkat pertama kali. Yang besar 14 tahun. Diego nyusul tahun berikutnya. Umur 13. Mereka berdua disana. Dan. Sekarang Leo udah tiga tahun. Diego udah tahun kedua. Gitu. Hmm. Hmm. Mereka betah disana? Betah sih. Karena memang. Iya lah. Di Paris kan dimana sih? Di. Dia di Evian sebenernya. Di Perancis. Tapi di perbatasan sama Swiss. Di Genève gitu. Oh enak banget. Enak. Tempatnya enak. Sekolahnya enak. Dan mereka disitu bener-bener dididik. As a pro atlet. Jadi makanannya pun juga ada chef khususnya. Terus. Tiap hari main bola. Senin sampai Jumat. Pagi sekolah. Sore latihan. Itu tiap hari. Dan Sabtu biasanya mereka tanding. Itu bisa pergi ke Lyon. Ke Swiss. Sampai waktu itu penolatan di Milan. Di Strasbourg. Gitu gitu. Jadi. Memang. Memang. Itu yang mereka mau kan. Kalau Diego malah bilangnya enggak. Aku boleh enggak sekolah bola aja enggak. Aku bilang karena. Usianya masih usia sekolah kan. Karena kita enggak pernah tahu. Nanti apakah mereka akan bener jadi pemain bola atau enggak. Tapi at least. Enggak penasaran lah. Dan kita juga sebagai orang tua bisa. Ya ini mama papa bisa kasih. Buat masa depan kalian. Nanti kalian mau jadi apa. Nantinya kan pilihan sendiri. Pada akhirnya gitu. Kalau udah selesai pemain bola nih. Sekolah bola disana. Mau membesarkan bola di Indonesia. Atau di luar negeri aja. Secara kan kita tahu ya. Selerinya jauh banget ya. Kalau cita-citanya ditanya. Pengennya mereka bisa masuk ke sistem sepak bola Eropa. Jadi elit. Jadi pemain pro disana. Di Eropa ya. Di klub. Bisa di klub manapun. Bisa di divisi berapapun gitu. Untuk meneliti karir gitu ya. Tapi kalau. Misalnya dapat kesempatan untuk main di Timnas. Ya pengennya Timnas Indonesia lah gitu. Pengennya. Kalau Diego tanya. Dek. Nanti kamu mau main di. Di Liga 1 enggak di Indonesia. Nanti aja kalau aku udah umur 40. Udah. Udah. Baru lari gitu. Udah. Yang mudah-mudah lewat. Iya kan banyak juga kan. Kayak eloko gitu kan. 40 masih main di Liga Indonesia gitu gitu. Jadi. Dia bilang ya udah. Pokoknya cari ilmu sebanyak mungkin di sana. Ya kalau misalnya. Ternyata dapat rejeki. Untuk bisa dapat panggilan Timnas. Ya. Mereka akan balik. Untuk bela Timnas Indonesia gitu. Atau jangan-jangan sekolah bisnisnya. Bisnis manajemen olahraga gitu. Bisa. Jadi memang untungnya sekolahnya ini. Bisa diarahkan kuliahnya juga. Karena mereka. Termasuk akademi yang memang memantinkan. Edukasi gitu. Pendidikan formal gitu. Jadi kalaupun mereka. Mereka kalau nilainya aja misalnya. Behind gitu. Dia ketinggalan. Mereka nggak boleh latihan. Selesain dulu. Tugas-tugas. Makanya kenapa aku ngerasa. Nyaman dengan sekolah ini. Karena pendidikan formalnya juga diutamain. Nggak cuma sekedar bolanya aja gitu. Ya ya. Go, go, go. Oke. Sempet viral nih. Beberapa waktu lalu postingan Darius di Instagram. Yang lagi mendangin wajahnya Dona Agnesia saat lagi tertidur. Dan netizen pada baper. Berat. Emang boleh. Seromantis itu. Emang boleh. Tapi emang Darius tuh suka. Kadang-kadang. Ya itu kan dia posting tengah malam. Aku jadi bahasanya tuh pas pagi-pagi kan. Pas bangun tidur. Karena aku pasti bangun duluan. Jadi kadang tuh suka. Tiba-tiba udah heboh aja gitu. Dan. Lucu sih. Dia kadang dimarahin sama temen-temennya. Yang cowok-cowok tuh. Lu sih. Kok dia posting-posting gitu. Gue jadi denis sama istri gue nih. Kan gitu. Jadi banyak mungkin. Bapak-bapak atau suami-suami yang jadi ngerasa insecure kan. Tapi paling nggak apa ya. Darius tuh tipikal. Orang yang termasuk bisa apa. Agak ekspresif juga. Dan dia memang dari dulu tuh suka nulis. Dia juga pernah bikin lagu gitu. Walaupun dia nggak bisa dibilang romantis. Tapi sebenernya aku bilang dia lumayan romantis. Karena dia suka nulis puisi. Gitu-gitu. Terus. Dia kalau nulis caption tuh cukup bisa. Pagi-pagi aku baca tuh. Nangis-nangis lah. Karena terharu gitu ya. Suaminya. Bisa menulis kayak gitu. Dan. Apa. Itu sih. Jadi. Kita juga ya. Maksudnya kita posting-posting aja. Mungkin dia juga posting nggak pikiran bakal akan viral. Atau apa. Cuma ingin berbagi apa yang dia rasakan aja. Pada saat itu. Pas melihat aku tidur. Mungkin. Aku mau ngecek. Mangat nggak ya saya. Tidurnya manat nggak nih gue. Diposting. Sama dia. Tapi emang gitu sih. Dia. Apa ya. Ya aku mungkin cukup beruntung. Karena mungkin suaminya. Kadang kan ada suaminya nggak ekspresif kan. Yang susah untuk menuangkan rasa. Sama pasangannya. Apalagi misalnya mungkin di media sosial gitu. Dan. Kita tuh seneng karena. Mungkin banyak yang support kita juga. Jadi banyak yang ngedoain baik juga gitu kan ya bun. Walaupun ya yang julid pasti adalah satu dua gitu. Tapi. Banyak yang ngedoain. Mungkin itu juga karena doa dari teman-teman netizen. Dan. Dan. Apa ya. Kerabat kita. Dan segala macem. Akhirnya mungkin bikin. Aku sama Darius bisa. Bisa sampai sekarang. Baik-baik aja gitu. Gitu. Sudah sweet 17 ya. Baru mau. Baru mau. Oke. Darius yang ada di depan layar. Terlihat sangat sempurna. Walaupun nggak ada manusia yang sempurna ya. Ada nggak sih kebiasaan unik. Yaitu misalnya Darius yang jorok. Yang netizen nggak tahu. Apa ya. Kalau dibilang jorok sih nggak. Dia orangnya lebih resik daripada aku sebenernya. Lo yang jorok? Enggak. Enggak. Aduh nggak jorok-jorok banget ya. Jorok aja. Tapi. Apa ya. Nggak ada sih. Maksudnya kalau yang dibilang. Jorok apa ya Mek. Saya bingung. Atau ini. Sesuatu hal yang memalukan. Yang pernah terjadi di antara kalian. Yang itu akhirnya teringat sampai sekarang. Wah ini sih. Hancur banget sih dia sih. Nggak ada sih. Maksudnya. Ya orangnya emang begitu-begitu aja. Aku sama Darius di belakang dan di luar. Lempeng banget. Ya emang agak lempeng. Orangnya. Wow hidup kalian. Hehehe. Paling kalau aku tuh nggak bisa nahan bersin. Jadi kalau aku bersin dari zaman sekolah tuh kenceng gitu. Jadi kadang tuh sampai temen-temen. Gimana? Hah gitu. Wah cuy gitu. Oh gitu. Gitu bun. Pernah satu hari aku lagi sama manajer aku. Masih sama email sama posisi tuh di meja makan. Terus aku bersin kenceng banget. Terus mungkin kan ada ini lah ya. Ada muncrat gitu ya. Terus ternyata berapa hari kemudian aku dinyatakan covid saya. Kebanyakan. Hehehe. Itu berdua aduh. Kena bersin artis nih. Kena semua? Kena semua. Tapi yang mereka akhirnya negatif. Aku doang yang positif. Untungnya ya. Karena kan nggak tahu waktu dulu kan. Aku positif covid itu kan 2021 awal. Jadi belum ada vaksin. Belum kita masih mau tes atau segala macam. Juga ribet gitu ya. Jadi tuh begitu. Aku lagi ngobrol bersin. Tapi besok apa itu. Apa ada tes covid aku lupa. Besoknya pagi-pagi aku dapet hasil itu. Ya gue positif. Lu apa kamar? Kena bersin gue kemarin gitu ya. Tapi kalau Daryu sih nggak ada ya. Mungkin karena. Dia orangnya memang-memang terlalu. Paling nggak kalau mandi aja lama. Terus kalau udah di kamar mandi tuh bisa. Megang handphone tuh. Sambil lu kan sambil bupet atau apa tuh. Bisa lama gitu di kamar mandi. Itu biasa sih. Soho gitu ya kalinya. Kebanyakan sambil baca-baca email. Baca-baca apa gitu kan. Atau nonton baca-baca twitter atau apa gitu. Berita-berita. Itu aja sih. Itu yang kadang masih bikin aku. Lama banget sih kalau mandi. Setelah lu mandi bebek. Kalau aku mandi cepat. Nggak bebek banget ya. Tapi paling nggak suka lu mandi. Lama-lama di kamar mandi tuh gitu. Iya gue juga sama sih. Iya kan. Kalau udah bersih ya udah gitu. Iya iya iya. Oke. Tips rumah tangga harmonis ala Donna dan Darius. Apa ya. Saya paling bingung kalau ditanyain kayak gitu. Tapi yang pasti mungkin kunci utama dari. Ya selain kita mengandalkan Tuhan ya. Karena gimana. Kadi aku baru baca tuh di media sosial bahwa. Dalam rumah tangga. Dalam sebuah hubungan tuh nggak cuma melibatkan. Orang bilang cuma melibatkan dua orang. Suami istri atau pasangan laki dan perempuan gitu ya. Karena waktu itu kan aku sempat mau nikah terus nggak jadi kan. Terus akhirnya dekat sama Darius. Makanya didoain kalau emang ini jodohnya didekatkan. Kalau memang nggak ya tolong kasih petunjuk juga. Supaya ya nggak bohong-bohong waktu gitu. Sampai-sampai sekarang pasti lah. Ya aku pikir juga salah satu hal yang bisa menguatkan kita. Yang membuat kita juga terhindar dari hal-hal yang negatif dan segala macam godaan. Ya pasti doa gitu kan. Karena kan aku nggak bisa jaga Darius 24 jam. Tapi Tuhan bisa gitu. Terus juga komunikasi itu penting ya kan. Karena kalau komunikasi yang baik dan sehat gitu. Karena katanya orang komunikasi. Cara komunikasi tiap pasangan kan juga pasti unik. Beda-beda kan. Dan kita sejauh ini sudah bisa menemukan cara komunikasi yang menurut kita paling pas. Jadi setiap masalah yang ada bisa dibicarakan dan bisa diselesaikan. Itu penting. Terus yang ketiga mungkin akhirnya adalah katanya bukan kompromi. Tapi adjustment. Adjustment. Emang iya? Iya kan? Iya. Oh iya tuh kata bunda. Adjustment. Jadi kita kalau kompromi kan oh ya udah deh. Terima-terima. Sekarang terima. Tapi itu bisa nanti kesel di kemudian hari. Jadi masalah lain lagi gitu kan. Jadi kalau adjust kan. Oh iya udah lo gitu. Gue terima lo begitu. Yaudah kita jalanin. Tadi jalan tengahnya gimana ada temunya. Iya. Jadi memang itu sama ya respect each other sih. Menghormati apa. Ya karena kan masalah dalam rumah tangga tuh sebenarnya satu katanya masalah hubungan suami istri. Masalah seks. Kedua adalah masalah. Gimana masalah rumah tangga seks? Iya jadi katanya yang bisa jadi masalah. Salah satu masalah dalam rumah tangga itu katanya yang pertama seks. Yang kedua itu masalah komunikasi. Yang ketiga itu lebih ke uang pastikan ujung-ujungnya. Dan jangan aku berusaha untuk tiga hal ini jangan sampai jadi masalah lah. Makanya semuanya dibicarakan gitu. Nyakit juga tuh. Iya. Tiba-tiba misalnya pasangan salah satu pasangan menderita stroke. Lama bertahun puluhan tahun ya. Nyerah. Nyerah gitu kan. Padahal kita dari awal udah janji ya. Senang susah. Sehat maupun sakit. Suka maupun duka gitu kan. Dan itu. Dan aku selalu percaya bahwa kalau kita istilahnya menikah. Ya janjinya kan bukan cuma sama pasang tapi sama Tuhan gitu. Sama Allah kan. Jadi kan itu yang lebih berat sebenarnya tanggung jawabnya sama yang di atas. Dan ya sejauh ini. Ya aku bersyukur sih. Dapet pasangan seperti Darius yang. Yang akhirnya bisa bantu aku. Bisa jadi istri dan ibu yang seperti sekarang gitu. Apa yang dirubah dari lo? Bukan dirubah. Maksudnya apa yang di karakter apa yang dia suka. Maksudnya gini. Atau yang dia gak suka dari diri seorang dona ini. Apa ya. Mungkin aku orangnya. Maksudnya. Lebih. Lebih. Apa ya. Lebih. Kalau dia tuh kan orangnya lebih. Lebih tenang sebenarnya. Walaupun sebenarnya. Ada hal-hal yang. Lebih bisa bikin dia. Tempera mentalnya keluar. Atau kayak misalnya lagi main bapangan bola. Atau apa gitu ya. Kalau aku. Aku tuh. Kalau apa-apa pengennya serba cepet. Gak seneng. Lama-lama. Gak seneng nunda. Gak seneng lelet. Gak seneng gitu. Sementara mungkin dia. Dia orangnya. Lebih yang. Ah udah santai. Lebih mungkin itu. Otak kanannya lebih banyak. Jadi lebih. 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 Terlalu santuy gitu. Kadang menurut aku ya gitu. Sementara aku karena didikan. Dari kecil. Polisi. Tepat waktu. Ini itu. Ini gitu kan. Semua harus di. Terorganize. Atau apa gitu. Nah itu yang. Apa. Sekarang aku belajar juga. Bahwa ya. Gak semuanya. Semua harus diselesaikan. Dalam waktu yang cepat. Kadang kita butuh waktu. Dulu sendiri. Kayak misalnya kalau ada masalah. Dulu aku gak suka tuh. Kenapa sih. Ah dong selesain sekarang. Kenapa kamu BT. Atau apa gitu. Itu dia sebel banget. Sama katanya aku kalau nanya dia. Kayak nanya sama. Kayak satpam nanya. Kamu dimana. Satpam nanya sama polisi nanya. Gak sama dua-duanya. Kayaknya gue lebih bisa bertanyaan polisi. Iya bener. Di mana. Kamu dimana. Gitu. Bangunin tuh. Baby. Dia paling sebel. Aku dulu bangunin. Baby. Baby. Bangun dong. Maunya. Maunya. Banguninya. Ini dong. Secara halus. Jadi aku belajar. Untuk bangunin dia. Kayak gitu. Dan. Kalau dulu nanya. Kamu dimana. Masih apa. Gitu kan. Kalau sekarang. Cuma. Baby. Dia tau tuh. Berarti aku nyariin. Yang dimana. Gitu. Berarti sempat ada obrolan itu ya. Oh iya. Terus kayak dia. Dulu mungkin. Galak amat sih. Mungkin ya. Kayak aku pengennya. Kalau dia pergi. Kalau aku diberangkat duluan. Dia ngasih kabar. Ngampe. Ngasih kabar. Gitu kan. Karena kan. Apalagi kalau pergi jauh ya bun. Pasti ada rasa worry kan. Gitu kan. Sebenernya lebih worry. Bukan kayak. Udah nyaman. Selamatannya aja gitu. Iya. Dulu tuh dia gak suka. Dia pikir. Aduh. Ribet apa sih. Mau kasih kabar. Gitu kan. Tapi akhirnya itu jadi pembahasan yang cukup. Panjangnya. Sampai akhirnya. Itu jadi sebuah kebiasaan. Yang. Membuat kita sama-sama. Ngerasa nyaman. Gitu. Gitu-gitu sih. Kalau yang lain tuh. Dia tuh. Gak harus. Bukan tipe suami yang. Harus dilayani. Dia cukup mandiri. Untuk beresin semuanya sendiri. Nikmat itu. Dia bisa masak. Dia bisa. Apa. Sarapan gak harus disiapin. Tapi dia akan seneng banget. Kalau misalnya aku nyiapin sarapan. Dia akan appreciate banget tuh. Gitu ya. Dia cuma bikin jus. Sama roti. Misalnya. Itu dia seneng gitu. Jadi hal-hal kecil yang. Gak harus jadi sebuah rutinitas. Tapi. Apa. Itu. Itu. Gak tau. Dia kalau. Kalau hal gitu aja tuh. Dia udah happy. Lu masak gak sih? Aku masak. Tapi. Aku kalau sama dia. Mendingan dia yang masak. Hahaha. Karena kalau aku yang masak. Aku ngerasa pasti kayak ada yang kurang. Kecuali buat anak-anak ya. Apakah buat Darus kan dia masak. Dan dia lebih jago sih. Kalau menurut aku. Kalau aku kan masih lihat resep. Rasanya apanya. Masih sesuai resep. Kalau dia kan gak. Ngeracik sendiri. Gitu. Dan dia seneng. Dia suka masakin aku juga. Jadi kalau aku kirim. Misalnya di Instagram. Ada resep masakan. Dikirim. Maka kamu mau aku buatin. Gitu. Ya mau tuh. Begitu. Kalau liburan sama anak-anak pun juga. Dia bagian masak. Aku bagian nyuci baju. Karena sekarang kalau anak-anak udah mandi kan. Kalau dulu. Aku yang bagian dimandiin anak-anak. Dia ngurusin makanan aja. Pokoknya gitu. Bayang sih. Udah nyetir. Bersuruh masak. Jadi kalian tuh. Ini ya. Gaya bule banget ya. Rumah tangganya ya. Iya sih mungkin ya. Karena. Kayak dari kecil anak-anak udah punya kamar sendiri. Jadi jarang gak tidur sama kita. Gitu. Dari mereka udah mulai ngurus setahun deh. Gitu. Kalau Indonesia pakemnya tuh. Suami mencari uang. Iya istri dia masak gitu. Suci baju gitu kan. Lalu kan laki gak peduli siapapun yang masak. Iya. Itu ya emang. Biasa aja gitu kan. Iya. Ya begitu. Termasuk juga. Apa. Ya kalau misalnya. Di rumah. Dia. Dia bisa. Dia sebenernya bisa melakukan apapun. Termasuk juga untuk anak-anak. Kayak mandiin dia bisa. Itu bule banget. Bagai-bagi tugas. Konsepnya bagi-bagi tugas. Bukan. Kalau perempuan. Gue laki-laki cari nafkah. Lo yang kerja. Iya. Yang di rumah maksudnya. Iya. Jadi kita bener-bener satu tim lah buat anak-anak. Yang dia gak bisa. Cuma nyusuin doang. Iya, iya, iya. Lainnya dia bisa. Gantiin bapak musuhnya deh ya. Bisa. Wow. Tuh. Betong. Bisa, bisa dia. Dia bisa. Dia bisa lah. Dia bisa lah. Dan aku bilang dia kayak MacGyver. Di rumah pun urusan. Inovasi apa. Urusan tukang apa tuh. Dia paling tau gitu. Jadi. Kayak bantu anak Sabrina. Kemarin ngejain tugas apa. Project apa. Dia mau bantuin. Dan dia. Aku mau dong jadi anaknya. Hahaha. Kayaknya baik banget bapaknya ya. Bapaknya bisa semua lah. Jadi bener-bener laki-laki yang bisa diandalin gitu. Buat aku. Dan anak-anak. Dan lo bersyukur ya. Iya dong. Pasti bersyukur banget. Sebenernya waktu awal dulu yang ngejar lo. Lo apa dia? Nah. Itu gimana ya ceritanya ya. Kok tiga bulan itu cepet sekali. Siapa yang duluan ngejar. Siapa yang dapetin duluan. Jadi sebenernya. Apa. Jadi ketika akhirnya kita deket. Teman-teman aku. Pada nanya sama Darius. Lo yakin sama Madonna. Ya satu. Beda usia. Kedua. Dia kemarin udah mau nikah loh. Terus gak jadi. Gitu. Dan mama-papa aku kan juga mungkin. Lo lagi udah gak jadi. Kemarin gak jadi kawin. Terus pacaran mau berondong gitu. Misalnya kan. Sama yang lebih muda. Gitu kan. Tapi terus akhirnya. Dia malah dia yang banyak nguatin aku sih. Tapi yang nembak duluan seneng siapa? Sebenernya gak ada. Gak ada yang kata-kata nembak. Terus beneranya gitu ya. Padangan pertama ting 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 ting. Berdua langsung connect langsung. Itu mesti konfirmasi sama Darius. Kayaknya kalo gue ngomong kayak gimana ya. Pastinya maunya Darius yang nembak ya kan. Tapi maksudnya. Kita jalan. Jadi akhirnya jadi jalan. Jadi ngobrol. Terus akhirnya jadi makin-makin deket. Makin apa. Makin nyaman. Satu sama. Dan kita sama pacarnya 30 bulan. Gak pernah berantem sama sekali bun. Nikah langsung berantem. Nikah oh. Berarti gue pas nikah. Tapi ya memang. Gak tau. Rasanya tuh beda aja. Begitu deket sama dia gitu ya. Rasanya tuh memang nyaman. Dan aku ngerasa tuh bener. Dia tuh sayangnya tulus sama aku. Dari awal kita mulai deket dan pacaran ya. Dan aku makanya itu. Kenapa aku bawa dalam doa ya. Apa. Ya kalo memang ini jodohnya. Yaudah Tuhan dikasih jalan. Gak usah lama-lama gitu kan. Dan ternyata memang dikasihnya gitu. Kita nyiapin semua pernikahan sendiri. Kita bener-bener pake uang sendiri gitu ya. Dia kan umur 21 tahun kan. Iya. Nikahnya itu muda loh itu. Iya muda. Mudah. Mau ya dia ya. Mau ya sama saya. Maksudnya iya loh. Itu not easy loh. Maksudnya 21 tahun tuh kan perempuan oke lah. Iya iya. Gue aja 20 tahun ya. Iya. Cuman cowok di angka 21 tahun tuh masih. Dan karirnya baru mulai naik kan. Juga di entertainment gitu. Dari abis piala dunia 2006 itu. Lo deket dukun siapa? Jangan sampe ini ya. Pasti hilaf terus dia ya. Sekarang ya. Tapi aku pikir itu lah. Mungkin ya itu. Kalau emang udah jalannya Tuhan ya kita gak pernah tau lah. Gitu lah. Ada yang pacaran lama-lama udah siapin semua buat nikah gak jadi. Tapi aku selalu berpikir lebih baik kita bergagal sebelum menikah. Daripada sudah menikah akhirnya harus bisa gitu kan. Jadi ya begitu memang udah jalannya ya udah lah. Jalanin alhamdulillah sampe sekarang gitu kan. Dan orang tua begitu ngasih tau. Mah ini umurnya masih berodong loh mah gitu. Masih kecil lagi. Bokap gimana tuh? Bokap begitu pertama kali Darius datang ngelamar aku. Dia cuma nanya satu. Darius katolik. Terus? Seagama kan. Iya om. Ya udah gak ada masalah. Udah oke. Umur gak masalah waktu itu? Udah. Umur masalah waktu pas. Mungkin waktu deket awal-awal lah. Mungkin udah jalan ya mungkin mereka lihat juga orangnya kayak apa gitu kan. Yang ketikan ngelamar dan segala macem. Bapak aku cuma nanya cuma satu pertanyaannya itu. Agak masalah atau enggak gitu ya? Iya. Darius katolik iya. Ya udah gak ada masalah gitu. Ya udah akhirnya kita siapin semua sendiri. Dan memang tanggal pernikahan kita tuh ditentukan sama papanya Darius kan Jawa. Jadi dihitung itu harus 30 Desember. Darius itu Jawa? Darius Jawa? Gak ada bule ya? Kartoprawiro namanya bu. Gak ada bule-bule ya dia? Mamanya Swiss. Mamanya bule, papanya asli Jawa. Jadi semua anak-anak aku di belakangnya namanya Kartoprawiro. Gitu. Gitu. Gak aku bayangan mungkin Dul. Dul sekarang berapa? 23. Oh iya udah lewat dikit lah dari Darius. Kalau Dul kan emang dia pasangannya lebih muda. Iya. Jadi dia harus lebih tua. Maksudnya harus di umurnya yang pas gitu kan. Kalau 21 tahun kan dona yang mungkin lebih dewasa duluan. Iya. Tapi untungnya mungkin Darius tuh karena mungkin dia kakaknya cewek. Adiknya cewek ya. Jadi terus mungkin mama udah sempet udah lama. Gak ada gitu kan. Jadi memang udah terbiasa jadi apa ya. Yang menjadi pelindung dalam keluarga buat kakak dan adiknya perempuan gitu. Makanya begitu mungkin deket sama aku. Terus udah banyak ultimatum sana sih kali kan. Jadi ya udahlah. Tapi memang mungkin itu jodohnya lah. Baiklah udah panjang kali lebar cerita dona dan Darius. Seru-seru. Dan aku doain mudah-mudahan pertengahan kalian sampai mau. Terus waktu misalkan. Amin. Dan tidak ada ujian yang berarti. Amin. Ujian pasti ada. Ujian pasti ada. Tapi tidak berarti. Ya ujian-ujian lucu lah. Itu loh. Kan gak mungkin manusia tidak diuji kan. Iya. Mudah-mudahan rejeki makin banyak. Amin. Semakin tua semakin bahagia juga. Amin. Semakin tua juga semakin berkah. Amin. Dan sama Darius sama anak-anak juga. Dan anak-anak juga jadi orang-orang hebat. Amin. Yang bisa mengharamkan nama bangsa di Indonesia. Amin. Thank you so much. Sudah mampir di Rumah Penjaten. Sharing-sharing pengalamannya. And see you in the next content. Bye-bye. Bye-bye.